Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLISYOS dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Ter-out today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya Tangan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-out today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama Dan perubahan yang sangat luar biasa Yang Ivan Gunawan berikan kepada kita Sebuah selaku fansnya dan juga fans Ayu Ting Ting Hari ini Ivan Gunawan merubah gaya rambutnya Wah-wah Gimana perasaan Ayu Ting Ting yang melihat perubahan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan terhadap rambutnya Sayangnya Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting Dia buktikan dengan cara merubah gaya rambutnya Yang sama persis seperti Junggu Wah-wah Ivan Gunawan Inilah status terbaru dari Ivan Gunawan Yang dilansir langsung ada hari akun Instagram pribadinya Jangan pernah menilai pilihan orang lain Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang arasanya Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan Selama kamu tidak menyakiti seseorang Penampilanku hari ini terinspirasi dari Adam Lombard I'm worried Tonton saja status terbaru dari Ivan Gunawan tersebut Dibanjiri komentar para sahabat dan juga para fans tentunya Karena malam ini Ivan Gunawan memberikan sentuhan yang berbeda terhadap rambutnya Dari didan maulada 47 Makin sini makin kayak orang Korea Ui gantengnya Tulis didan maulada 47 Dan juga dari Ayy Igun Asik mas pepetrus Bener-bener diniatin dong Dari Ayu Junggu yang paling ganteng ketika itu ya Dan Ivan Gunawan mengatakan Lihat tiga bulan lagi Dan akhirnya Ivan Gunawan membuktikan nih ucapannya Bahwa Ivan Gunawan berubah gaya rambut yang sama dengan Junggu Dari orang Jawa Timur 345 Mbak ngakak kembali zaman dulu juga Sering banget rambut Pak Gun love you Si mas bisa aja Ayy lihat ini pasti Dan gak bisa tidur Ayo mas jangan kasih kendor 2022 sah 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 Keren banget Keren banget mama serambutnya Kayak Junggu Lalu beberapa komentar yang diberikan oleh para fans dan juga sahabat dari Ivan Gunawan Yang merasa bahagia nih melihat perubahan yang terjadi terhadap Ivan Gunawan hari ini Sisi lain Ayu Ting Ting hari ini masih berada di Bali Bersama keluarga dan juga sahabat-sahabatnya Erik Halanin dan juga Esa Ada pun tujuan mereka datang ke Bali untuk melakukan freeway Syufa dan juga Nanda yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya Semoga lancar dan semoga segera selesai dan besok bisa kembali ikut di acara Brones TV Menemani Ivan dan juga seluruh sahabat Dan informasi yang selanjutnya disini ada yang terbaru nih Ada status terbaru yang Ayu Ting Ting bagikan di akun Instagram pribadinya Andil Store OMG Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya Dimana disini Ayu dan juga Birkes dan juga Erik Halanin Sedang jalan-jalan di salah satu mall yang memang surganya ada kanan Dimana disini tersedia berbagai makanan anak-anak yang pastinya menggugah selera Boleh pilih dan boleh ambil sesukanya tapi masih bayar ya Berbagai jenis permen dan juga makanan-makanan yang lainnya Luar biasa Ayu Ting Ting selalu memberikan yang terbaik untuk anak tercintanya Dan disini sekalian jalan di Bali ya Jadi Ayu Ting Ting pergi nih bersama Birkes ke salah satu pusat perbelanjaan Yang memang khusus untuk anak-anak Yaitu menyediakan permen dan juga makanan-makanan kecil yang lainnya Penggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat Ikis borong permen cantik banget ikis love you Candy story ikis love you Sayang ikis sehat selalu bunda ayu sehat sukses selalu ya Amin Terima kasih post 185 Dan dimana banyak lagi komentar-komentar dari para sahabat Dan diberi pasti selanjutnya yang tak kalah menarik Dari Ayu Ting Ting yang dilansi langsung dari akun Instagram pribadinya Guys jangan lupa sambil tahun baruan ya Nonton lapor potran setuju dijamin spesial Karena tayang 31 Desember 2021 jam 21.30 waktu Indonesia Barat Nah sempatan dengan tahun baru Pergantian tahun 2021 menjadi 2022 Ada yang spesial dari lapor wak Yaitu lapor padel movie Pastinya akan menghadirkan adegan-adegan seru luar biasa Dan pastinya akan membuat mata kita semua semakin terpukau Karena acting dan juga gaya dari para sahabat di acara tersebut Siap ayu dan komandan terus semangat dengan karya-karya yang baru Wow selalu kutunggu ayu, wendy, dan juga andre Dari Delphi gak pernah absen dong nonton lapor pak Ditunggu banget nih pasti nonton dong Gak mau ketinggalan nih kalau sudah acara lapor pak Dan inilah sedikit cuplikan tayangan yang akan dihadirkan Pada tanggal 31 Desember 2021 Saat pergantian tahun baru menuju 2022 Pastinya gokil nih pemirsa Karena semuanya hadir disini Menemani kita semua Memberikan inspirasi dan juga lawakan-lawakan yang segar Untuk kita semua tentunya Bagian sahabat jangan lupa pergantian tahun barunya Tonton lapor pak Ada ayu ting-ting, wendy, cagur, andre taulani Andika Pratama Dan pastinya ada bintang tamu-bintang tamu yang spesial lainnya Bagian sahabat semua ini saja informasi yang dapat Mimil sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Serta Subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai ayu ting-ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya Selamat malam, selamat beraktifitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung ngomong boceng, oh my god Oh my god Oh my god Terus jauh Oh my god Ini kenapa sih boceng Surganya boceng kayak gini Oh mau muter-muter dulu Ingat ya Gak boleh terlalu banyak ya Oh iya permen-permen Iya Yang dimana? Ini anak Nikis kayaknya Enggak, udah pernah coba Eh udah pernah coba, gak so tahu banget Yang mana? Oh yang kayak Yuki ya Dia memang seneng ngambilnya doang Yang mana? Ya gue usah gak mau ada lagi gak? Coba lagi Gak lupa 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 lagi Ini statement apa sih? Pihir. Coba gimana bang? Kalo dia kabilang kata-kata. Silen. Silen